Mereka sholat menggunakan sepatu atau sendal tidak dilepas? Boleh, bahkan ini dahulu di zaman Nabi SAW, sunnah, sholat pakai sepatu atau sendal. Kata Nabi SAW, Sallu ala khifafikum, sholatlah kalian pakai sepatu kalian. Di zaman Nabi, kenapa? Karena mesinnya terbuat dari tanah, tidak ada sajadahnya. Dan tanah memiliki sifat untuk membersihkan. Dan maka tidak mengapa seorang kalau tahu sepatunya bersih, maka dia dari jalan kemana kemudian dia sholat pakai sendal, tidak ada masalah. Tetapi di zaman sekarang, kalau seperti di Masjid Asra, ada kartetnya, kemudian Antum pakai sepatu baru dari jalan, becek-becek, antum lewat. Antum berhadapan dengan Bang Pitung pertama kali. Jadi, sunnah, tapi pada tempatnya, kalau memang itu tempatnya bersih, dan sepatu kita benar-benar bersih, dan tidak dikarpet, tidak ada masalah. Sebagian petugas-petugas di Masjid Nawai, Masjid Haram, mereka pakai sepatu kadang-kadang. Apalagi tentara, masuk pakai sepatu. Karena memang di luar juga bersih, dalam juga tidak mengapa mereka tidak menginjak karpet, mereka sholat di bagian lantai. Dan tidak jadi masalah. Terima kasih telah menonton!